Oke, buat teman-teman yang ke Balai Lelang Smartbeat ini lagi ada banyak promo ya, khususnya Balai Lelang Smartbeat Rp25.000.000 dan Rp30.000.000 Panjangnya masih hidup nih sampai bulan 9, 2021, ini pasti akan jadi rebutan Masih odometra Rp9.000 Lalu disini, Fortuner TRD Sportivo, yang diesel 2019 Yang nyari mobil old school Accord nih, premium pada masanya, kita langsung cek aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat gue semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di konten otomotifnya Dozo21, yaitu hashtagnya Dozo Automotive Oke, sekarang gue lagi ada di Balai Lelang Smartbeat guys, jadi kita akan cek-cek ini pada pagi hari ini Unit-unit apa aja yang akan dilelang pada esok hari atau di hari Kamisnya ya Nah kita lihat disini ada beberapa unit premium dan beberapa unit-unit variatif lainnya Apankah harganya akan ada yang murah-murah atau gimana Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai Buat teman-teman yang belum tau Balai Lelang Smartbeat, langsung aja cek di deskripsi video gue ini Ada informasi tentang Balai Lelang Smartbeat-nya, websitenya, dan juga alamat lengkapnya Oke, gimana keseruannya pada cek unit open house di pagi hari ini Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai Oke guys, ini adalah area yang masih belum ikut lelang di garis kuning seperti ini Cuman yang menarik adalah ada unit-unit yang unik nih Ya ada yang umum ada Aila, ada Agia, ada Xenia, ada Avanza, dan yang banyak nih nyari kuda nih Nah ini gue belum tau diesel atau bensin, cuman ini kondisinya masih cukup oke Dan satu lagi ada CX-7 atau CX-7, nah ini akan ada di Balai Lelang Smartbeat Cukup variatif ya unit-unitnya, gokil Jadi teman-teman yang belum download aplikasinya langsung download aplikasi Balai Lelang Smartbeat Atau cek websitenya di smartbeat.co.id Oke guys, ini ada unit baru masuk dan karena baru banget masuk nih belum ada harganya Cuman gue akan infokan ke teman-teman aja dulu Ini adalah Suzuki X-X4 atau S-Cross Ini tahun 2019 automatic transmission Masuknya ke 1500cc kurang lebih ya Dan odometernya masih di 11.400an Eksteriornya C, interior B mesinnya di B Dan ini pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti Karena harganya katanya sih masih di 100 up Cuman masih belum tau ya, masih harga ajuan Jadi teman-teman pastikan aja ada mobil Graves nih 2019 SX-4 Ada di Balai Lelang Smartbeat Oke guys, lanjut Ini salah satu mobil favorit gue juga nih saat ini Wuling Cortez Oke, kita cek aja Ini adalah Wuling Cortez 1800cc atau 1.8L ya 2019 manual transmission Oke juga nih Odometernya masih rendah nih Masih 7.300an Gokil Pajaknya mati di bulan 9 nanti 2021 dan gokilnya diopen di 70 juta doang Ini pasti banyak, jadi rebutan Di sini masih belum terinspeksi untuk eksterior, interior dan juga mesinnya Cuman katanya mesinnya masih di kategori cukup Dan di eksterior nih, kalau kita kelilingin Headlamp nih oke banget ya Sudah mengandalkan Double Pro-G Dan scene-nya masih hologen Termasuk di bawahnya ada DRL fog lampnya Lalu ada 2 side corner parkir di bagian depan Velaknya sudah alloy dan kondisi ban ini masih 60% Hanya kotor aja nih Dan ini masih terkondisi cukup sih kalau gue bilang di bagian eksteriornya Yang pastinya sudah ada sunroof guys untuk mobil ini di bagian atas ya Kita cek di bagian belakang seperti apa Ini guys bagian belakang ini masih mulus banget Kondisi stop lampnya masih kristal banget Ini oke banget nih Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang dan ini cukup terbilang murah nih guys Nah ini di bagian atasnya kita langsung cek ada roof railnya Dan ini teman-teman juga bisa lihat ya Ada sunroof di bagian atasnya Sedikit kita intip di bagian interiornya Ada head unit double di bawaan dari Woolink seperti itu Manual transmission dan kondisinya ini cukup mewah Masih ada beberapa plastikan-plastikan di bagian joknya Dan kalau teman-teman belum tahu Woolink Cortez itu sudah captain seat di bagian tengahnya Nah ini masih mulus banget Kondisinya masih oke banget guys Oke guys Kalau mau mobil Cortez yang masih 2019 baru seperti ini nih Ini ada di Balai Lelang Smartbeat Woolink Cortez 1800cc 2019 manual transmission Dengan odometernya masih 7000 Gokil Pajaknya masih hidup nih sampai bulan 9 2021 Ini pasti akan jadi rebutan Eksteriornya kalau gue bilang C interiornya masih baik nih Dan mesinnya masih terkategori C Ini diopernya di harga cuma 70 juta rupiah Ini gokil nih bakal jadi rebutan Corteznya Ini gokil nih favorit banget Oke buat teman-teman yang ke Balai Lelang Smartbeat Ini lagi ada banyak promo ya Khususnya si Woolink ini Ini juga lagi promo guys Ini ada di lot 2 nih Jadi buru-buru lah besok datang ke Smartbeat Hari Kamis jam 1 siang Ini adalah Woolink Convero yang standar ya 2019 manual transmission Odometernya masih 10 ribuan Merah metallic seperti ini Dengan pajaknya mati di Januari 2021 nanti Kalau gue bilang masih serba B Jadi ini ada catatannya Kita langsung cek aja sedikit Nah ini adalah catatan dari si Woolink Serba B dan ada bumper belakang baret Pintu depan sebelah kanan ini baret kecil Bumper depan baret dan kap mesin juga ada yang baret Jadi hanya baret dan belum ada bekas nabrak sama sekali ya guys Kalau dari segi ukuran eksteriornya ini Masih terkategori cukup baik Masih serba mulus Feleknya ini kaleng ya Ditutup dengan dockwooling seperti ini Dengan kondisi bannya kurang lebih 50-60%an Headlamp masih mulus Latnya A nih Dan ini masih terkategori kondisinya Masih oke banget Yang paling menarik ini adalah harga promo di Rp47.500 Ini bakal jadi rebutan Woolink yang rata-rata dibuka nggak promo itu Harga Rp70 juta ya Paling rendahnya di Smartbit Sekarang di open di Rp47.500 Rp47.500 guys Ini mobil masih serba oke Ya ini di bagian belakang dari si Convero DVVT yang standar Kondisinya masih oke banget Ini pernah kita bahas ya di Balai Lelang lain Dengan kondisi seperti ini Masih terkategori Ini mobil masuk ke cukup oke nih Untuk keluarga besar atau keluarga baru Ini keren banget nih mobil Yang nyari mobil Rp40 jutaan nih budgetnya Woolink Convero 2019 DVVT Ini yang masuknya Rp1.500 cc Odometer masih di Rp10.000an Pajaknya yang penting masih hidup Di bulan Januari 2021 nanti Eksterior B, interior B, mesin B Harga promo Rp47.500.000 guys Jadi buruan ke Balai Lelang Smartbit Dia ada di lot 2 nih Jangan sampai kelewatan Oke guys selanjutnya ini yang kemarin kita lihat Mangkrak aja di bagian Sebelah unit yang belum kelelang Sekarang sudah direlang Yang nyari mobil old school Accord nih Premium pada masanya Kita langsung cek aja Oke guys ini catatannya Ini adalah Honda Accord Yang S86 VTi Atau VTEC ya 2001 Manual Transmission Ini masuknya ke warna hitam Odometernya udah di Rp131 ribon Eksterior D, interior C, mesin C Pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin BPKBnya cuma 7 hari kerja guys Ini kondisi catatannya ada disini Kita langsung cek unitnya Budget Rp40 jutaan Kita bisa mendapatkan unit ini Di Balai Lelang Smartbit Ini adalah Accord Rp45 juta 2001 Dengan eksteriornya D Nah ini catatan yang paling penting Adalah di bagian fender Sudah harus di repair seperti ini Karena sudah tidak presisi sangat Ini butuh di repair Dan nanti ada di belakangnya lagi Untuk kebagian headlampnya Sudah ada korosi seperti ini Ini kayak bekas stiker dan tidak hilang Ini masih bisa di servis ya Socklamp ini juga Honda ya Seperti ini ya Elip sirih khas banget Lalu sisanya nih Kalau untuk di eksterior Emang agak kusam Kalau di bagian segi velg ini Kondisinya agak kotor aja Dan ini bannya kurang lebih Sudah 40-50% Di sisi sebelah kiri dari mobil ini Dari depan juga ada beberapa Yang kekurangannya Termasuk di bagian fender depannya Dan bumpernya ini Sudah kurang presisi Jadi wajar ya Mobil 2001 sudah repaint Dan ada beberapa dempul Yang sudah retak-retak Kita langsung cek di bagian belakang ini Oke ini di bagian belakangnya Untuk di bagian headlamp Di bagasinya ini masih oke Dan di sebelah stoplamp kiri dan kanannya Kondisinya agak sedikit kusam Tapi masih kategori cukup Belum ada sensor parkir di bagian belakang Agak kusam aja Untuk mobil ini sudah ada di fogernya pastinya Dan ini yang tadi gue bilang Salah satu PR-nya lagi Bampernya juga sudah sangat kusam Dan sudah sangat renggang Jadi harus di repair lagi Kalau perlu di repair satu bodi Oke kita langsung cek di bagian interior Dari mobil 2001 ini Ini adalah kondisi di bagian dashboardnya Setirnya sudah dikasih stiker dengan logo Honda yang cukup besar seperti itu ya Dan ini mewah pada masanya nih Seperti ini kondisi dashboard itu sudah soft touch Sebenarnya cuma butuh di trim ulang lagi untuk jok dan juga trimnya Dan untuk di karpet dasarnya Sisanya nih mobil masih terkesan ada mewahnya banget ya Oke guys yang nyari mobil 45 juta Ini adalah Honda Accord S86 VTEC 2001 manual transmission Dengan odometer 131 ribuan Eksteriornya D Tadi sudah kita kelilingin interior C Dan juga mesinnya di C Pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin Dan di open di 45 juta rupiah Ini ada di load 18 Jadi teman-teman segera langsung cek Balai lelang smart bit Oke guys yang nyari pickup Disini ada 2 unit pickup yang kelihatan sama gue Cuma kita akan ngebahas yang platnya A Karena disitu kacanya agak pecah Kita ngebahas yang ini aja Ini adalah Suzuki Carry Pickup yang Futura ya 2015 manual transmission warna putih Odometernya di 117 ribuan Eksteriornya D Interior C mesin C Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti nih guys Dan yang menariknya BPKB nya 7 hari kerja ready Di opennya di 70 juta rupiah Ini adalah kondisi dari pickupnya Ada beberapa baretan-baretan Dan juga penyok di bagian tulangannya Dan sisanya ini masih terkategori cukup Feraknya kaleng dan sudah dicet Dengan warna pink stabilo seperti ini ya Kondisi bannya kurang lebih sekitar 30% atau 40% lah Ini sisanya ada beberapa yang sudah mengarat Dan sudah presisi di bagian fender dan juga pintu Di bagian tulangan sini ya Kita cek di bagian cupnya Ini masih terkategori cukup Karena dia bagnya ini dialasi dengan kayu seperti ini Jadi untuk di bagian bagnya ini masih terkategori bagus Nah ini sisanya Jadi ini masih cukup oke lah dibanding yang sebelahnya Ini karena bekas ngakut, pasir dan sebagainya Sudah agak sedikit mengarat ya Akhirnya kita cek yang sebelah sini Oke guys yang nyari pickup langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat Ini adalah Suzuki ST atau pickup yang 1500cc 2015 Manual transmission warna putih ya Odometer Rp 117 ribuan Eksteriornya di interior C mesin C Jadi sudah siap langsung berniaga Dengan pajak mati di bulan 5 2021 nanti Dan di opennya ini di Rp 70 juta Gekil ya Ada di lot nanti di Rp 66 Jadi buat teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbeat Oke guys ini ada lagi yang kemarin One Press nih guys Kemarin di ini kurang lebih Rp 20 jutaan Sekarang ini adalah Suzuki Futura tahun 2002 Manual transmission Odometer Rp 171 ribuan Eksterior di interior C mesin C Pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin Dan ini BPKB ready di 7 hari kerja Rp 25 juta Ini pernah ada di Balai Lelang Smartbeat Dan akhirnya laku Dan karena One Press sekarang di Lelang lagi di Rp 25 juta Nah sama seperti ini ya Ada yang warna merah juga Ini adalah Suzuki Carry Futura 1500cc juga Tahun 2008 Tapi ini lebih mudahan sedikit Odometernya di Rp 273 ribuan Eksterior di interior C mesin C Dan pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin Dengan BPKB ready di 7 hari kerja Dan di sini di open di Rp 30 juta Dari Rp 35 juta sekarang sudah turun di Rp 30 juta Jadi buat teman-teman yang nyari real van Ini ada ya di Balai Lelang Smartbeat Rp 25 juta dan Rp 30 juta Langsung nih kita ngebahas yang kemarin Toyota Kijang Innova V 2005 Automatic Transmission Odometer di Rp 185 ribuan Eksterior C, interior C Masinnya juga di C Dan BPKB nya ready Bukan 1-2 hari kerja Tapi ini ready guys Dan harganya sayang ya Belum turun nih Harganya masih di Rp 100 juta Tapi tidak apa-apa Buat teman-teman yang tertarik dengan Innova Ini pernah kita review Dengan kondisinya di bagian eksterior Ini banyak PR nya ya Ini Innova V Tapi belum yang luxury Jadi di tengahnya ini masih belum cut and sheet Kondisinya sih cukup gagah dan cukup sangar Dan ini teman-teman kalau tertarik Langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat Dia ada di Lot 15 Rp 100 juta Oke guys ini ada 4 mobil Yang kemarin sudah kita review Yang premium Cuman harganya masih belum di finalisasi Salah satunya ini Nissan L Grand 2500cc HWS 2014 Automatic Transmission Dengan eksterior B, interior B Mesinnya juga masih di B Odometer Rp 68 ribuan Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin Di open nya sih waktu itu Rp 388 juta Kita belum tahu nih apakah akan turun dari Rp 388 juta Lalu disini Fortuner TRD Sportivo Yang diesel 2019 Ini diesel ya sekali lagi ya Dengan odometernya kurang lebih waktu itu di Rp 28 ribuan Dan harganya waktu itu batal Cuman gak tahu nih Apakah masih Rp 355 juta atau Rp 370 jutaan Nah teman-teman yang nyari Fortuner TRD Sportivo 2019 Dengan kondisi masih eksterior B, interior B, mesin B Ada di Balai Lelang Smartbeat Nah ini Stereos X Deluxe 2019 Manual Transmission Odometernya masih Rp 3 ribu Yang kemarin batal lelang Sekarang akan dilelang pada hari Kamis besok Eksterior B, interior B, mesin B Dan pajaknya mati di bulan 9 2020 kemarin Ini masih hajuan ya Harganya kurang lebih di Rp 150-an Sampai Rp 170-an 2019 odometer masih di Rp 3 ribuan Lalu ini ada satu lagi sih Cuman masih belum ada di daftar lot Belum finalisasi atau gak tahu ini batal lelang atau gimana Kemarin C ada di lot 3 Ini adalah Toyota Camry Rp 2.500 cc Yang tipe G, automatic transmission, exterior B, interior B, mesinnya C Nah ini dengan odometernya masih di Rp 92 ribuan Waktu itu sih harganya di Rp 175 turun di Rp 165 Sekarang belum tahu nih Apakah akan dilelang atau enggak Kemungkinan kalau hari Kamis besok dilelang Ini harusnya akan turun lagi sih harganya Tapi belum ada di lot sementara nih Nah jadi buat teman-teman yang tertarik Tadi ada sekitar 4 kurang lebih ya Unit-unit yang menarik nih yang ada di Balai Lelang Smartbeat Nah termasuk ini nih juga Captiva Nah termasuk ini Captiva Masih belum dilelang Diesel juga 2015 Jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Captiva Ada nih di Balai Lelang Smartbeat Waktu itu di open di Rp 139.500 Cuman gak tahu apakah akan dilelang dan turun harga atau gimana Teman-teman pantengin aja Balai Lelang Smartbeat ya Hey guys kemarin yang masuk di kisi-kisi gue Dan belum ada harganya Sekarang sudah ada harganya nih guys Ini Toyota Yaris S 2010 Manual Transmission Odometernya di Rp 141.000 Eksteriornya di interior C Mesinnya di C Pajaknya mati di bulan 7 2019 kemarin Dan BPKB ready di 7 hari kerja Dan di open sekarang di Rp 80.000.000 Kondisinya seperti ini pernah kita review Dan buat teman-teman yang tertarik Dia ada di lot 41 di Balai Lelang Smartbeat Oke guys jadi yang tertarik dengan Yaris Pernah kita review sekilas Dan ini harganya Rp 80.000.000 Ada lagi belum finalisasi Dan ini kondisinya masih grass banget nih Kayaknya nih Nah ini adalah Toyota Xenia X Deluxe 2019 manual transmission Masih odometernya Rp 9.000.000 Ini masih belum terdata inspeksinya ya Kalau gue bilang sih Exterior B, Interior B, mesinnya B Dan pajaknya mati di bulan 3 2020 kemarin Harganya nih belum terpampang Tapi akan dilelang di lot 51 Jadi teman-teman yang tertarik dengan mobil-mobil seperti ini nih Gokil ya, 2019 ada di lot 51 di Balai Lelang Smartbeat Oke guys, ini juga masih ada Nah ini apakah akan turun harga kita cek ya Kemarin kalau nggak salah Rp 80.000.000.000 ya Ini adalah Masda 2 1.500 HB yang tipe R ya 2009, automatic transmission Odometernya di Rp 121.000.000an Exterior di interior C, mesinnya di C Dan BPKB ready di 7 hari kerja Pajaknya mati di bulan 11 2019 Nah ini salah satu jadi PR Dan di opennya sekarang Rp 75.000.000.000 Ada di lot 20 Exteriornya ini agak kurang banget Dan juga disini kalau di catatannya Untuk inspeksi mesinnya masih terkategori cukup Dan interiornya juga cukup Ini yang ada spionnya patah Agak kurang lah malah menurut gue Dan kondisi harganya di Rp 75.000.000.000 Nah ini kalau teman-teman emang tertarik Wajib ya cek unitnya aja dulu Kondisi mesin gimana Exteriornya gimana Interiornya gimana Rp 75.000.000.000 ada di lot 20 Masda 2 2009 automatic transmission Nah ini juga masih ada Kemarin harganya masih belum turun-turun nih Grand Max Real Fan nih 2019 Dengan eksteriornya masih B Interiornya yang D Karena yang udah gue pernah ceritain Di bagian tengah dan kursi di belakangnya gak ada Mesinnya masih B Masih harga Rp 100.000.000.000 Gak tau nih akan dilelang apa enggak hari Kamis besok Tapi kita harus cek nih harganya akan turun apa enggak nih Masih di Rp 100.000.000.000 Oke guys Dan sekarang ini lagi banyak promo untuk Wuling ya Wuling yang DVVT atau Wuling yang standar Ini yang merah yang tadi kita cek Terus yang di belakang Terus ada juga beberapa Wuling DVVT Convero yang ada di belakang dari unit ini Warna merah putih dan sebagainya Kecuali yang platnya DD Yang platnya DD masih Rp 85.000.000.000 Ada nih di bagian belakang sini Karena kondisinya masih terbilang mobil bekas rasa baru sih Wuling Convero yang seperti di depan kita ini Nah ini diopernya di Rp 47.500.000.000 Hampir semua Wuling seperti ini Dengan kondisinya eksterior B, interior B, mesin B atau juga ada yang kondisi cukup Ini diopernya di Rp 47.500.000.000 Kita sudah cek tadi yang di awal Yang kapnya kebuka Nah ini juga Rp 47.500.000.000 Kondisinya masih serba B Buat teman-teman untuk nyari mobil keluarga Wuling bisa jadi salah satu pilihan yang terbaik Jangan khawatir dengan spare partnya Karena Wuling juga sudah ada di kurang lebih 90 cabang lebih ya di Indonesia ini Untuk masalah spare part dan juga distribusi segala macemnya Ini sih sebenarnya sudah cukup oke Rata-rata sih biasanya soldnya di Rp 65.000.000.000 Teman-teman yang ada di Jaburutabek Lumayan nih dapet Wuling seperti ini Diopernya di harga Rp 47.500.000.000 Oke guys jangan lupa di Balelang Smartbeat Nggak hanya mobil ya Tapi ada puluhan motor yang juga dilelang dengan harga yang cukup menarik Nah gue masih belum nge-review tentang motornya Next kita akan coba review ya Khusus tentang motor-motor yang ada di Balelang Smartbeat Cukup variatif lah Ada motor seperti H3FU, Vario, sebagainya dan lain-lain lah Ini banyak banget nih Nanti kita coba akan khususkan review untuk motor di Balelang Smartbeat Oke guys paling sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balelang Smartbeat Untuk lelang pada hari Kamis besok ya Jadi teman-teman pastikan aja Jangan lupa cek di Balelang Smartbeat atau smartbeat.co.id Atau cek di deskripsi video gue ini Tentang info Balelang Smartbeat Buat besok mobil-mobil dari harga Rp 20.000.000.000 Teman-teman bisa cek nih di Balelang Smartbeat Cukup variatif dan cukup lumayan oke-oke nih Harga-harganya dan juga unit-unitnya Oke guys semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya Gue Thewzow21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax